Selamat malam saudara yang dikasih Tuhan kita ketemu lagi dalam syafat malam GKI Gading Indah Nah seperti minggu-minggu lalu saya masih akan bicara soal makanan ini Karena makanan apa yang akan saya bahas ya Kalau sebelumnya saya sudah membahas empal gentong lalu pau ya dengan crispy pork belly Kira-kira apa kali ini ya steak mungkin ya Atau makanan apa misalnya lobster atau apa Enggak saudara-saudara ya Makanan yang akan saya bahas kali ini adalah Sebentar saya ambil Nah ini dia apa ini Bubur saudara-saudara Bubur ayam Makanan yang mungkin ada berkenjit ya Apa sih kok bahas bubur ya Apa sih istimewanya bubur ya Lihat disini ya Ada cakwe-nya ya Buburnya pakai cakwe dengan kacang Lalu tentu ya namanya bubur ayam ada ayamnya ya Lalu pakai kerupuk dan emping Nah dengan tidak lupa dengan kuah kuningnya ya Nah yang ini omet nih bikinan sendiri Lalu apa sih istimewanya bubur ini ya Memang bubur ini bukan makanan yang apa ya Ya dia tidak pernah masuk ke dalam daftar makanan terenak di dunia ya Mungkin anda tahu ya daftar itu ada beberapa makanan masakan Indonesia yang masuk ya misalnya rendang Yang pernah didobatkan sebagai makanan terenak di dunia Hasil pilihan para pengguna internet misalnya ya Atau bukan seperti steak wahyu A5 misalnya ya Tapi menurut saya yang istimewa dari bubur ini adalah Karena bubur merupakan makanan yang sangat dalam bahasa Inggris rumit dikit nih ya Versatile Apa itu versatile ya Versatile itu adalah suatu kemampuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kebutuhan Dan itu persisnya dengan bubur Ya bubur ini bisa anda makan waktu pagi untuk sarapan Bisa juga anda makan siang-siang Sore atau bahkan malam ya Bahkan ada tukang bubur yang terkenal Yang baru buka itu sekitar jam 10, 11, 12 malam Sampai pagi jualannya ya Anda mungkin pernah mendengar Ada di daerah Jakarta Pusat ya Daerah kota bubur itu Bubur yang sangat terkenal ya Lalu bubur ini anda bisa makan di rumah sakit Waktu anda harus mengontrol nutrisi yang masuk ya Bubur yang plain rasanya mungkin tidak enak Tapi harus dimakan Untuk sumber kekuatan Tapi anda juga bisa makan bubur ini sampai kolesterolnya melonjak Ya tinggal tambahin aja Apa namanya itu Telur puyuh ya Daging babi segala macam makanan yang berbahaya itu Wah pasti langsung Melecet tuh kolesterol ya Bubur ini bisa anda temui di pinggir jalan Sampai di hotel bintang 5 Panas Dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita Dia ibarat sahabat yang selalu sedia setiap saat Nah kalau mau mengutip dari Alkitab Yaitu dari kitab Amsal Yang demikian bunyinya Amsal 17 ayat 17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Bubur ini ibarat seorang sahabat yang sejati Dia selalu sedia setiap saat Dan bukankah itu yang Biar selalu Yang kita inginkan saudara-saudara Biarpun kita mungkin makan enak ini dan itu ya Tapi kita merindukan sesuatu yang selalu siap setiap saat Selalu sedia setiap waktu Kita merindukan sahabat Yang selalu sedia setiap saat Terutama kalau kita dalam kesusahan Bukan cuma waktu kita gembira Bukan cuma waktu kita bersenang-senang ya Mungkin kalau sahabat yang kayak gitu Bisa diibaratkan kayak wakiu ya Wah enak Wah pokoknya mantep Tapi begitu selesai ya sudah Nggak mungkin Anda makan setiap hari Tapi bubur yang sederhana ini Dia selalu tersedia Setiap hari setiap saat Dia tidak perlu mahal-mahal Tapi dia mengenyangkan Memberi tenaga, nutrisi Dan itulah Yang mungkin harus kita lakukan sebagai Seorang sahabat Bagi orang-orang di sekitar kita Karena seperti itulah juga Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat bagi kita Tuhan bukan cuma Tuhan yang hadir dalam Gak gempitas bala tentara sorgawi ya Yang turun dari langit Atau dalam salib yang menjulang tinggi Dalam peristiwa Jumat Agung Atau dalam pasca yang dalam kebangkitannya Tapi Tuhan yang utama Tuhan adalah Sang Immanuel Allah yang beserta kita setiap hari Setiap saat Bahkan di saat-saat Seperti seakan-akan kita tidak merasakan keadirannya Tuhan hadir dalam hidup kita Yang menguatkan Yang menyertai kita Setiap waktu Seperti bubur Jadi Saya sudah dikasih Tuhan Mari Kita belajar Menjadi orang-orang Menjadi sahabat-sahabat yang Selalu sedia setiap saat Selalu bisa memberikan apa yang baik Biarpun kelihatannya sederhana Kelihatannya tidak mewah Kelihatannya tidak Wah Seperti tadi ya Makanan-makanan hebat Wakil lobster Pokoknya yang hebat Tapi jadilah seperti bubur Yang selalu hadir Menjadi sahabat Baik ketika kita senang Ketika orang lain Gembira Tapi juga ketika mereka dalam Kedinginan Ketidakberdayaan Sakit Hadirlah Menyatakan Berkat Tuhan Malam sosial yang dikasih Tuhan Selamat beristirahat Sekarang saya makan dulu Oh satu lagi Anda tim yang makan bubur itu Diaduk Atau tidak diaduk Saya ini tim yang diaduk ya Jadi saya aduk dulu Baru saya makan Wah Pokoknya mantep Selamat malam Selamat makan Selamat beristirahat Hmm Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur Karena dalam Kristus Kami telah mendapatkan Seorang sahabat Yang selalu Sedia setiap saat Dari kami Baik dalam saat suka Maupun duka Ketika kami Berjaya Atau kami berhasil Tapi juga ketika kami Dalam kegagalan Atau keterpurukan Kristus Sahabat sejati kami Yang selalu Menguatkan kami Mendukung kami Setiap saat Karena ialah Sang Immanuel Karena itu Ajar kami Untuk juga menjadi Sahabat-sahabat Sejati Bagi setiap orang Yang Tuhan hadirkan Dalam kehidupan kami Mungkin bukan sahabat Yang punya Berbagai macam Kelebihan Kekuatan Atau Kistimewaan Tetapi yang setia Dalam setiap Keadaan Selalu siap Mendukung Menguatkan Biarpun Lewat hal-hal Yang sederhana Seperti Memberikan perhatian Memberikan Telinga kami Hati kami Untuk Menerima Atau menampung Pergumulan mereka Kami Percaya Tuhan akan Mampukan Dan kuatkan kami Biarlah kami Menjadi sahabat Bagi anggota Keluarga kami Teman Dan sahabat kami Orang yang mungkin Ada di sekitar kami Dan biarlah Dengan demikian Kasih Tuhan Yang terus Kami nyatakan Dan bagikan Kami mau berdoa Untuk kehidupan Bangsa dan negara kami Di tengah situasi ini Dan berdoa Untuk Proses Pelaksanaan Vaksin Booster Atau dosis Penguat Yang sedang dilakukan Di berbagai tempat Jadikan ini Cara Untuk memelihara Kesehatan Masyarakat kami Tapi juga Jangan biarkan Kami abai Untuk melakukan Hal-hal yang penting Kami lakukan Demi kesehatan Bersama Kami semua Kami berdoa Untuk setiap keluarga Dalam Pergumulan mereka Mereka yang Bergumul Dengan pekerjaan mereka Atau bisnis mereka Mereka yang bergumul Dengan relasi Di antara Anggota keluarga Mereka-mereka Yang juga menggumuli Kondisi-kondisi Kesehatan Yang sedang Mereka Jalani Atau alami Secara khusus Kami mau berdoa Untuk Ibu Angel Dan Bapak Eddie Wiganda Kami berdoa Untuk pemulihan Yang sedang mereka jalani Atau pengobatan Yang juga mereka harus Tempuh Pakailah semuanya Untuk membawa Kebaikan Kekuatan Bagi mereka Berkati juga Setiap keluarga Yang mendampingi Mereka Agar lewat mereka Tuhan hadir Dan memelihara Saudara-saudara Kami ini Kami berdoa Untuk anak-anak kami Dalam proses Pembelajaran Yang mereka lakukan Baik yang menempuhnya Di rumah Maupun di sekolah Tuhan jagai Khususnya Dari mereka Kesehatan Dan kekuatan Dalam setiap Kadaan Kami mau Menyerahkan diri kami Malam hari ini Dalam istirahat kami Agar besok Kembali kami Boleh menyambut Tugas dan panggilan Baru yang Tuhan percayakan Inilah doa kami Hanya dalam Satu nama kami Memohon Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami yang hidup Amin Terima kasih telah menonton